Oke, untuk pengecekan rotary hook yang bekas kena patahan jarum ya, disini kita pakai kuku ya, pakai kuku, kita coba rasakan, nah ini dia, pakai kuku, disini sudah terasa kasar ya, ini bekas patahan jarum biasanya, yang paling penting daerah sini, daerah sini, oke, caranya ambil hamplas, hamplas ya, hamplas paling halus, kita tekan seperti ini, seperti ini, sampai benar-benar hilang, kita tes lagi dengan kuku kita, dengan kuku, oke, oke, sip, oke, lepaskan dulu bautnya, yang penting bisa diputar ya, yang penting bisa digoyang, semua ada tiga baut, untuk dikepasin dulu ya, biar nggak geser waktu dikencangi, waktu pengencangan nggak ada pergeseran, oke, kita setel titik jarum paling bawah dulu, ini hal penting ya, titik paling hanap harus kita setel, caranya diputar, as, mencapai titik paling bawah, oke, kita tentukan dulu titik paling bawah ya, titik paling bawah ini, kita harus set dulu, caranya kita putar dengan ini, tanggit-titik bisa, oke, turun sampai paling bawah, oke, ini, 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 nah ini, lihat paling bawah, paling bawah, oke, paling bawah, dengan cara kita, eh, pegang dengan tangan, biar kita tahu sampai ini nggak ada gerak, ini nggak ada gerak, eh, nggak ada gerak, eh, ini sambil digoyang, atau sambil digoyang, ini digoyang, ini digoyang, tapi ini nggak ada gerak, nah ini, ini dia nggak ada gerak, karena kalau kelebihan, ini kan naik, ini, ini sampai titik paling rendah, paling rendah tuh udah nggak ada pergerakan lagi, nah ini dia, ini titik paling bawahnya, ini udah nggak ada pergerakan, udah nggak ada pergerakan, oke, sekarang kita tinggal, eh, sesuaikan, sesuaikan lubang jarum, ya, sesuaikan lubang jarum, kita bisa lihat, lubang jarum seperti ini, lubang jarumnya pas, eh, pembatas rotary hook, ya, seperti ini, nah ini pas, lubang jarum tengah-tengah, oke, kalau kira-kira kurang, ini bisa kita setel, ini kita setel, kelebihan, nah ini dia, kita naikkan, sedikit lagi, oke, pas posisi lubang di sudut atau di ujung rotary hook, seperti ini, ada lubang, baru kita kencangi, ingat, jangan terlalu kencang, bisa dengan perasaan, kita kencangi, oke, kita cek ulang, nah dia, pas, oke, baru kita bagian setel rotary hook posisinya, posisi rotary hooknya, seperti ini, ini naik ke atas, dorong ke atas, naik ke atas, oke, lubang jarum persis di tengah-tengah, ini dia di tengah antara ini Rotary Hook ujung Rotary Hook sama tempat skocci ya ini dia pas tengah-tengah baru kerenggangan antara Rotary Hook dan jarum cek kerenggangannya pas di ujung Rotary jarum pasti ujung Rotary ya Hai sekitar 0,5 mili baru kita kencangi baut sedikit-sedikit jangan sampai goyang jangan sampai gerak hai 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 Terima kasih telah menonton!